Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara, Roma pasalnya yang ke 7 ayat 19 berkata seperti ini Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat Saudara, siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang tanpa terkecuali yang tinggal di ujung bumi manapun Adalah orang yang pernah berbuat dosa Bahkan Alkitab menyebut orang berdosa Sebab di Roma pasal 3 dikatakan tidak ada yang benar Seorang pun tidak Semua orang telah menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Itu di Roma pasalnya yang ke 10 pada ayat, Roma pasal 3 pada ayatnya yang ke 10 dan ayatnya yang ke 12 Artinya setiap langkah hidup kita ini selalu diwarnai oleh hilaf, kesalahan, dan dosa Itulah yang menuntun kita kepada maut dan kebinasaan yang kekal Karena dikatakan dalam Roma pasalnya yang ke 6 ayat 23 Upah dosa ialah maut Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Setiap hari kita selalu diperhadapkan pada pergumulan melawan dosa Dan seringkali saudara kita tidak berdaya untuk menghadapinya Akhirnya kita bisa terjerat Dibuai Dikuasai Dan kemudian dijajah oleh dosa Nah Rasul Paulus mengakuinya itu di dalam Roma pasal 7 Di Roma pasalnya yang ke 7 pada ayat yang ke 20 dikatakan begini Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Nah bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu itu? Tentu dengan kekuatan sendiri Kita pasti tidak akan mampu saudara Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus Dan Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke 7 Ayat 24 dan ayatnya yang ke 25 Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sedara Apa yang disampaikan disini Dikatakan melalui pengerbanan Kristus di atas kayu salib Kita telah dimerdekakan dari dosa Kita bukan lagi menjadi hamba dosa Melainkan sebagai hamba kebenaran Karena itu di dalam Roma pasal 6 ayat 19 Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu kepada pengudusan Sedara Kini tidak ada jalan lain selain kita harus terus Melekatkan diri kita kepada Tuhan Dan mensyukuri penebusan Kristus Karena Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Maka kita harus melekatkan diri kita kepada Kristus Dan selanjutnya Milikilah komitmen untuk meninggalkan dosa dengan sepenuh hati Firmannya berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Saudara Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya Tidak akan beruntung Tetapi dengar baik Siapa yang mengakuinya Dan meninggalkannya Akan disayangi Demikian di Amsal pasal 28 ayat 13 Karena itu saudara aku yang kekasih Mari kita akui semua pelanggaran kita Dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan Dan kita punya kemauan yang kuat Untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa Karena memang dosa tidak berkuasa lagi Atas kehidupan kita Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Biarlah firman ini Menjadi remah Dan kami Mampu Untuk melepaskan diri dari segala ikatan dosa Sebab memang Kristus telah memerdekakan kami Dari belenggu dosa Dan kami menjadi hamba kebenaran Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Amin